Atlet Panjat Tebing Kabupaten Kampar pada pekan olahraga Provinsi Riau ke-9 tahun ini berhasil mengirimkan seluruh atletnya, baik putra maupun atlet putri dan beregu yang masuk babak final di setiap kategori nomor pertandingan pada cabang olahraga Panjat Tebing. Sedangkan yang telah berhasil menyumbangkan medali yakni pada nomor boldar putri yang berhasil menyumbangkan dua medali perak. Ketua FPTI Kabupaten Kampar, Saf Rizal, menyampaikan saat ini seluruh atlet Panjat Tebing Kabupaten Kampar telah berhasil untuk masuk pada babak final di setiap kategori nomor pertandingan. Atlet Panjat Tebing untuk Kabupaten Kampar sendiri. Kita untuk posisi untuk saat ini sekarang, hari kemarin kita mendapatkan medali perak, dua, itu di nomor led speeder kit putra putri. Kemudian untuk hari ini, kita tetap optimis bahwa Kampar tetap meraih juara hukum di Kabupaten Kampar. Satu-satunya kategori yang tanpa wakil dari atlet Kabupaten Kampar adalah kategori boldar putra. Dari pantauan di lapangan persaingan ketat, tampak terjadi antara atlet Kabupaten Kampar dengan atlet Panjat Tebing dari Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indra Girhilir pada porporof ke-9 tahun ini. Dari Kampar, Antobadai, melaporkan.